Dari hasil pengamatan petugas, di custom area, didapati seorang wanita beserta keluarganya yang membawa tas bermerah. Petugas pun melakukan pemeriksaan atas tas tersebut untuk memastikan tas tersebut baru atau tidak. Dan didapati tas tersebut berharga sekitar 7.000 Singapura. Yang berlaku yakni peraturan Menteri Keuangan nomor 188 tahun 2010. Yaitu penumpang dapat pembebasan sebesar maksimum 250 USD per orang dan maksimum 1.000 USD per keluarga. Terima kasih telah menonton! Sang suami menyetujui untuk membayar bea masuk dan pajak atas tas yang dibawa mereka. Namun sang istri berkeberatan dan enggan untuk membayarnya. Petugas meminta penumpang tersebut untuk menuju ruangan bea dan cukai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas PDTT. Saya pinjam paspornya, Bu. Udah ada NOMB-nya nggak? NPPWP, nomor pokok wajib pajak kartunya. Nggak ada. Kalau nggak ada 20% PPH-nya. Apanya? Kalau nggak ada NPPWP, kalau ada NPPWP. NPPWP, PPH-nya sih ada. 10%? Ada nggak? Saya tanya sekarang. Akhir nomornya juga lupa, Pak. Kalau semua ada fotonya, nggak masalah. Ada fotonya. Ada fotonya. Sudah berarti nggak ada ya. Di ruangan PDTT, dijelaskan kembali mengenai peraturan yang berlaku dan sekaligus menghitung pajak dan bea masuk atas barang yang dibawa mereka. Dikarenakan mereka tidak memiliki NPPWP, maka mereka tidak mendapat potongan pajak. Terima kasih. Jadi saya potong seribu US dolar. Ini potongan air dari seorang ini. Jadi ini dikatakan. Tantang. 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 Keluar sekian. Setelah itu, sang suami setuju untuk membayarkan pajak dan bea masuk yang harus dibayarkan. 3, 4, kembali 3, 9. 3, 9 ya. Setelah itu, mereka membayarkannya secara tunai dan mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.